Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Untuk sekedar melengkapi tutorial-tutorial kita Di channel kita ini Sebetulnya Saya hari ini coba Share cara Membuat stempel di Corel Draw Ya mungkin Udah banyak ya Mungkin contohnya Cuman saya disini Coba taruh Di channel GTA ini Supaya nanti Jadi referensi yang lengkap gitu Jadi kalau mau cari apapun Yang berhubungan dengan Desain itu bisa Disini udah lengkap gitu Kayak gitu Ya mungkin ini untuk yang baru belajar ya Mungkin nanti ada Silahkan kalau yang udah Ada kritik saran atau request Silahkan masuk aja Kita sekarang coba Lengkapi tutorial kita Kita akan bikin Tutorial membuat stempel ya Stempel kita coba Bikin stempel lunas deh Nah pertama yang perlu kita perhatikan Saat membuat stempel adalah ukuran standarnya Disini kita bisa lihat nih Ada yang kita kalau ukuran stempel Kita mau coba big buat yang bulat deh Untuk stempel lunas gitu Biar variasinya kita bisa lihat Menu-menu kayak text to pad Dan lain sebagainya Kita mau coba mungkin yang standar Kita coba pilih yang 36 Teman-teman boleh mau coba yang 40 46 ini mungkin ukuran standar stempel ya Nah ini teman-teman bisa lihat disini nih Silahkan nih Jadi kalau pas varutu mau bikin desain Disesuaikanlah dengan kebutuhannya Nah disini nih Saya mau coba contohkan Untuk pembuatan yang ini aja nih Yang sedang-sedang ya 36 mili Oke kita kembali ke Corel ya Pertama kita akan buat sebuah lingkaran 36 Oke Nah Ini dia Saya masukin disini 36 Ya Nah Kemudian kita bikin lagi Satu lingkaran lagi Oke Kita kasih ukuran 25 mm x 25 mm Ya kita taruh di tengah Seperti ini Kita zoom sedikit Supaya lebih jelas Oke Kemudian kita bikin Persegi ya Teman-teman atur Lebarnya 40 Tingginya 10 Kita ambil disini radius ujung-ujungnya Kita coba 2 Sorry Ini dong Nah 2 Kayaknya oke deh Kayaknya oke deh cukup deh 2 Ya Nah Kemudian kita tambahkan tulisannya ya Lunas gitu ya Mungkin kita coba pakai huruf besar semua Oke lunas Ukurannya bisa coba Dini saya pakai 24 Fontnya are you rounded Masing Oke kita biarkan dulu seperti ini Sekarang berikutnya kita coba Tambahin Kata-kata Atau kalimat terima kasih Ya terima kasih disini Kita ubah ukurannya Jadi 12 mungkin Kita coba dulu 12 ya Nanti kita bisa adjust lagi Teman-teman juga bisa Sesuaikan kan selera teman-teman Atau kebutuhan teman-teman Terima kasih ini Kita akan melingkarkan disini Caranya mungkin Kita pilih text Kita pilih font Kita pilih textnya dulu Kita select Nah seperti ini Kemudian klik Pilih menu text Dan feed text to path Nah kita taruh disini nih Ya kita adjust Ya kurang lebih Oke Saya kebutuhan ya Nah kalau dikira Oke Terima kasih Oke Kalau besar semua Lebih bagus gak nih Ya terlihat lebih rapi ya Kita pakai yang lebih besar Nah Kita coba lagi Untuk tulisan Nama tokonya Nama tokonya apa ya Hmm Jadi teman-teman store kali ya Apa aja ya Nanti ini sesuai kebutuhan Kita coba 12 Mungkin kita bisa 10 10 Nah ini kita Sekarang kita pasang disini Caranya sama Kita select dulu Textnya Pilih text Pilih feed text to path Hmm Oke Seperti ini ya Saya mau coba kurangin nih 9 Oke 9 Kalau teman-teman gak mau tulisannya terbalik Seperti ini Silahkan pilih yang ini nih Coba Mirror text Oke Tapi masih terbalik juga Balikin lagi Pakai vertikalnya Kita balik lagi Nah Vertikalnya Horizontalnya Kita balik Kita adjust lagi Disini Sesuai kebutuhan Oke Nah Segini cukup kali ya Nah Oke Sekarang kita Mempercantik Stemple kita nih Mungkin kita bisa kasih variasi Kita kasih variasi mungkin untuk lingkaran yang ini Untuk lingkaran yang ini Kita coba kasih lebih tebal Nah Oke Untuk fontnya yang ini Kita Balik warnanya Kita coba Balik warnanya Bagus gak nih Misalkan ini kita Kasih warnanya Putih Nah Ininya yang kita kasih warna hitam Nah Hitam kurang oke kali ya Kita coba pakai warna Oke Begini Merahnya Merahnya terlalu merah gak Gak apa-apa ya Oke Ini Ini outline-nya saya hilangkan Oke Ini juga Semuanya yang saya kasih warna merah Oh sorry Warna outline-nya ya Merah Ini juga Kita kasih warna merah Semua Semua deh Kita kasih warna merah Ots Ya teksnya saja ya Jadi caranya kalau kita klik ini Ini dia terserah sama lingkarannya Jadi kita klik satu kali lagi Dapet nih teksnya aja Baru kita kasih warna merah Jadi oke Ini Mungkin kurang lebih Seperti ini nih Cap lunas kita nih Mungkin kita Ada sedikit yang kurang Apa ya Kelihatan ada yang Gak anjlo gitu apa ya Mungkin ini Ini kita coba Sepuluh Nah ini bisa di adjust lagi nih Teman-teman nih Teman-teman mau Ukuran berapa Sepuluh Misalkan ya Oke Sepuluh Kita coba lagi Ya kurang lebihnya Seperti ini Nanti teman-teman bisa Ini ya Bisa apa namanya Bisa Kasih varian-varian lain Boleh Misalkan kasih bintang Seperti itu Atau dan lain sebagainya Mudah Simple ya Silahkan dicoba Diaplikasikan Atau mungkin Segedat Pengen tahu aja Pengen nyoba Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kita jumpa Di tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya